Berhormat, kita memulai saja diskusi ini dengan pembicara dan moderator Mas Riu Hasan dan Rahmat Bersodara. Ada Mas Yonis Rahmat dan Kang Jalaludin Rahmat yang sedang menuju ke sini. 5 menit lagi mungkin sampai. Ini adalah diskusi penutup mungkin dari seluruh rangkaian acara Ramadan kita. Besok masih ada satu acara lagi yakni Freedom Jazz yang akan didahului dengan menonton film Benny Goodman Story dan dilanjutkan dengan pertunjukan musik. Tapi pemutaran filmnya sendiri jam 12, kemudian diskusi dan main musiknya jam 3 mulai sampai ditutup dengan buka puasa bersama. Teman-teman, ini adalah seri diskusi neuroscience yang ketiga. Mungkin bulan depan kita akan bikin satu lagi jadi sudah ada 4 seri yang akan kita laksanakan. Dan Freedom sedang menyiapkan juga satu seri diskusi baru untuk klub sains ini yakni seri diskusi kompleksitas. Seri diskusi kompleksitas ini akan mendiskusikan teori-teori tentang chaos misalnya ya, tentang sistem-sistem kompleks. Dan yang akan menjadi hostnya itu adalah salah seorang pemenang hadiah Ahmad Bakri yakni Mas Hoki Situngkir. Kalau seri diskusi neuroscience ini hostnya Mas Riu Hasan, untuk neuroscience adalah Mas Hoki itu. Tanpa berpanjang-panjang saya persilahkan Mas Riu untuk memulai diskusi ini sambil kita menunggu Pak Jalal. Oh iya dan kepada teman-teman yang masih di belakang, tolong isi kursi yang masih kosong. Karena kadang-kadang teman Anda yang muncul belakangan gak dapat tempat duduk itu. Terima kasih, silahkan Mas. Selamat malam saudara-saudara, Bapak Ibu, salam sejahtera. Nah pada malam ini saya diminta oleh, pertama oleh Mbak Nong ya, Mbak Nongnya datang tidak ya? Nong, kalau susang suami hadir sini ya, Mas Gendor. Untuk menggantikan seorang moderator yang seharusnya duduk di sini, begitu. Menurut Mas Nirwan, moderator yang seharusnya itu bintang film ya. Artis, singer ya, penyanyi. Entah kenapa akhirnya mungkin karena beliau itu kurang siap, saya dikontak. Oke lah, kontaknya semalam ya. Jadi ini penodongan sebetulnya. Nah apapun juga sekarang kita telah ada di tempat ini, terima kasih pertama-tama kepada saudara-saudara, Bapak Ibu. Telah berkenan, karena telah berkenan meluangkan waktu untuk berada bersama-sama. Dan pasti, kehadiran Anda semua akan mendatangkan peningkatan pengetahuan yang disebut sains. Bukan pengetahuan mengenai Al-Quran tentu, tapi pengetahuan mengenai sains. Anda akan mengalami peningkatan tahap demi tahap dari beberapa pertemuan yang lalu hingga sekarang ini. Nah topik yang mau dibahas malam ini sudah ditulis di sepanduk, otak, spiritualitas, dan altruisme. Pembicaranya Mas Riu Hasan dan Kang Jalal ya, belum datang, sedang dalam perjalanan. Waktu saya mendengar nama Kang Jalal disebut, lalu yang dibahas sains, di otak saya bermunculan pertanyaan. Seorang mistikus dihadapkan dengan seorang ahli ibadah syaraf. Nanti kita lihat bagaimana Kang Jalal akan mengangkat topik ini. Yang pasti kalau kita sedang fokus pada sains, 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 nah semua yang disebut kitab suci harus ditutup dulu saya pikir. Jangan memakai ayat-ayat suci untuk menyerang saintis. Tidak akan ketemu itu. Dan juga jangan memakai ayat-ayat suci untuk mendukung atau menolak sains. Karena tidak klop. Kalaupun mendukung, itu memakai nyelmu yang namanya cocokologi. Teks suci dengan sains dicocok-cocokkan, lahirlah cocokologi. Dan ada yang mahir dalam bidang cocokologi. Tapi begitu sainsnya berubah, ganti si ahli cocokologi pusing cari ayat yang lain. Untuk disesuaikan dengan sains yang berubah. Cocokologi lagi terus dipakai. Nah disini si ahli cocokologi tidak sadar. Kalau dia selalu ingin membuat teks-teks suci dari berbagai kitab suci sejalan dengan sains, disitu kitab suci ditundukan pada kemana arah sains dan teknologi bergerak. Kitab suci jadi kehilangan di bawah. Jatuh. Karena kalau sains ke kanan, dia ikut ke kanan. Sains ke kiri, dia ikut ke kiri. Nah lebih baik kita biarkan saja kitab suci di tempatnya. Di lemari kita dan sebagainya yang kita jaga dengan baik. Dan tidak usah dibawa nanti ke dalam diskusi tentang sains. Kita malam ini mau fokus kepada tema otak keahliannya Pak Riu. Tentu bukan teoretikus tentang neuroscience ya Pak ya. Tapi ahli bedah ya. Beda tuh. Neuroscientist dengan neurosurgeon beda. Tapi bisa lebih cepat cocok sama lain ketimbang yang bidangnya terlalu jauh berbeda. Seperti saya punya background di teologi. Tapi khususnya teologinya juga berkaitan dengan sejarah. Karena saya menghabiskan waktu sekian tahun di Eropa hanya untuk mencari-cari siapa Yesus. Siapa Isa Al-Masih sebelum ditafsir oleh para penulis perjanjian baru. Ini bidang ilmu nih. Yesus sebelum ditafsir oleh penulis-penulis perjanjian baru. Sebelum ditafsir oleh Al-Quran kemudian. Siapa dia? Itu bidang sejarah. Nah kenapa? Ternyata ya banyak bedanya. Yesus ke kiri, gereja ke kanan. Gitu banyak sekali bisa dibuktikan. Nah itu bidang saya. Tapi belakangan saya memfokuskan diri pada dunia sains. Kependetaan saya lepaskan karena mengganggu. Dulu saya pendeta tiga tahun yang lalu. Masih selama dua puluh tahun. Akhirnya saya lepas. Tekuni sains berpikir merdeka. Wah ini enak sekali. Lebih enak dari pekerjaan pendekat.